Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Pak Okta dalam pembelajaran penjas dalam jaringan Oke, kali ini kita akan membahas apa saja tes-tes yang akan dilakukan untuk mengukur kebugaran jasmani Di video sebelumnya, kalian sudah memahami beberapa bentuk-bentuk dalam latihan meningkatkan kebugaran jasmani Di video ini, kita akan membahas tentang tes apa saja untuk meningkatkan kebugaran jasmani Tujuan pembelajaran A. Memiliki keterampilan latihan untuk meningkatkan kebugaran jasmani B. Memiliki pengetahuan tentang latihan untuk meningkatkan kebugaran jasmani Memahami bentuk-bentuk latihan yang digunakan Mengenal konsep ruang dan waktu C. Latihan kebugaran jasmani yang sesuai dan dapat memberi pengalaman belajar Kesempatan untuk menggunakan dan beradaptasi dengan keterampilan motorik Menggunakannya pada situasi permainan yang berubah-ubah D. Memiliki sikap seperti disiplin, keberanian, sungguh-sungguh, dan kerjasama dapat memahami budaya orang lain Aktivitas tes kebugaran jasmani 1. Fungsi tes kebugaran jasmani Kebugaran jasmani merupakan bagian dari total fitness Dalam total fitness terdapat beberapa komponen yaitu Anatomical fitness, physiological fitness, dan psychological fitness Menurut Karvovich, bahwa physical fitness adalah suatu kemampuan untuk melakukan suatu tugas tertentu yang memerlukan usaha otot Menurut Direkturat Jenderal Olahraga dan Pemuda, yang dimaksud dengan physical fitness adalah Kesanggupan dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan dengan efisien tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti Tes kebugaran jasmani Indonesia terdiri dari 5 butir tes Dengan rangkaian butir tesnya yaitu 1. Lari cepat 50 meter 2. Angkat tubuh atau pull up 30 detik untuk putri Dan 60 detik untuk putra 3. Baring duduk atau sit up 60 detik 4. Loncat tegak atau vertikal jam Dan 5. Lari jarak jauh 800 meter untuk putri Dan 1000 meter untuk putra Bentuk-bentuk tes kebugaran jasmani A. Aktivitas tes lari cepat 60 meter Tujuannya yaitu mengukur kecepatan lari seseorang Alat dan fasilitas yang dibutuhkan Lintasan lari, peluit, stopwatch, bendera start, dan tiang pemancang Pelaksanaannya, yang pertama Siswa berdiri di belakang garis start dengan sikap berdiri B. Apabila ada aba-abaya Siswa lari ke depan secepat mungkin menempuh jarak 50 meter Pada saat siswa menyentuh atau melewati garis finish Stopwatch dihentikan 4. Cara memberi skor Skor hasil tes yaitu Waktu yang dicapai oleh pelari untuk menempuh jarak 50 meter Waktu dicatat sampai per 10 detik B. Aktivitas tes angkat tubuh 30 detik untuk putri dan 60 detik untuk putra Tujuannya adalah mengukur kekuatan dan daya tahan otot lengan dan bahu Alat dan fasilitas yang dibutuhkan yaitu Lantai, palang tunggal, stopwatch, dan formulir pencatat hasil Pelaksanaannya Siswa bergantung pada palang tunggal Sehingga kepala, badan, dan tungkai lurus B. Kedua lengan dibuka selebar bahu dan keduanya lurus C. Kemudian siswa mengingkat tubuhnya dengan membengkokkan kedua lengan Sehingga dagu menyentuh atau melewati palang tunggal Lalu kembali ke sikap semula D. Lakukan gerakan tersebut secara berulang-ulang Tanpa istirahat selama 30 detik untuk putri dan 60 detik untuk putra 4. Cara memberikan skor Skor hasil tes yaitu Jumlah angkatan tubuh yang dilakukan dengan benar selama 30 detik untuk putri dan 60 detik untuk putra Setiap gerakan angkat tubuh yang tidak benar diberi nilai 0 C. Aktivitas tes baring duduk 60 detik Tujuannya yaitu mengukur kekuatan dan daya tahan otot perut Alat dan fasilitas yang dibutuhkan Lantai, palang tunggal, stopwatch, dan formulir pencatat hasil Pelaksanaannya A. Siswa berbaring di lantai atau rumput Kedua lutut ditekuk kurang lebih 90 derajat B. Kedua tangan dilipat dan diletakkan di belakang kepala Dengan jari tangan saling berkaitan dan kedua lengan menyentuh lantai C. Salah seorang teman membantu memegang dan menekan kedua pergelangan kaki Agar kaki kita tidak terangkat Apabila ada aba-abaya, siswa bergerak mengambil sikap duduk Sehingga kedua siku menyentuh paha Kemudian kembali ke sikap semula E. Lakukan gerakan itu berulang-ulang dengan cepat tanpa istirahat selama 60 detik 4. Cara memberi skor Skor hasil tes yaitu jumlah baring duduk yang dilakukan dengan benar selama 60 detik Setiap gerakan angkat tubuh yang tidak benar diberi nilai 0 Aktivitas tes loncat tegak Tujuannya mengukur daya ledak atau tenaga eksplosif otot tungkai Alat dan fasilitas yang diperlukan Dinding, papan berwarna gelap berukuran 30 x 150 cm berskala satuan ukuran-ukuran cm Yang digantung pada dinding Dengan ketinggian jarak antara lantai dengan 0 pada papan skala ukuran 150 cm Serbuk kapur dan alat penghapus Dan formulir pencatat hasil Pelaksanaannya Siswa berdiri tegak di dekat dinding Kedua kaki berada dekat papan dinding di samping tangan kiri atau kanannya B. Kemudian tangan yang berada di dekat dinding diangkat lurus ke atas Telapak tangan ditempelkan pada papan berskala Sehingga meninggalkan bekas raihan jarinya C. Kedua tangan lurus berada di samping badan Kemudian siswa mengambil sikap awalan dengan membengkokkan kedua lutut dan kedua tangan diayun ke belakang D. Seterusnya siswa meloncat setinggi mungkin sambil menepuk papan berskala dengan tangan yang terdekat dengan dinding Sehingga meninggalkan bekas raihan pada papan berskala Tanda ini menampilkan tinggi raihan Loncatan siswa tersebut 4. Cara memberikan skor Ambil tinggi raihan yang tertinggi dari ketiga loncatan Sebagai hasil tes loncat tegak Hasil loncat tegak diperoleh dengan cara hasil raihan tertinggi Dari salah satu loncatan tersebut dikurangi tinggi raihan tanpa loncatan Contoh Reset tinggi raihan tanpa loncatan 165 cm Sedangkan tinggi raihan loncatannya mencapai 220 cm Maka skor tegaknya yaitu 220 cm dikurang 165 cm Sama dengan 55 cm E. Aktivitas tes lari jauh 1000 m untuk putri dan 1200 m untuk putra Tujuannya adalah mengukur daya tahan Kardio Reparatory Endurance Alat atau fasilitas yang diperlukan Lapangan, bendera start, peluit, stopwatch, nomor dada Tanda atau gari start dan finish Dan formulir pencatatan hasil Pelaksanaannya A. Siswa berdiri di belakang garis start Pada aba-aba siap, siswa mengambil sikap start berdiri untuk siap berlari Pada aba-abaya, siswa berlari menuju garis finish B. Bila ada siswa yang mencuri start, maka siswa tersebut dapat mengulangi tes tersebut 4. Cara memberi skor Hasil yang dicatat adalah waktu yang menempuh jarak tersebut Hasil dicatat sampai 10 detik Soal pendalaman Oke, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini Bila sudah menyimak video ini dari awal 1. Jelaskan macam-macam bentuk latihan untuk meningkatkan kekuatan 2. Jelaskan macam-macam bentuk latihan untuk meningkatkan kelenturan 3. Jelaskan macam-macam bentuk latihan untuk meningkatkan daya tahan jantung dan paru 4. Apakah tujuan dari latihan kebugaran jasmani 5. Apakah tujuan dari latihan salteran Oke, terima kasih telah menyimak video ini Semoga bermanfaat Tetap semangat melakukan aktivitas pembelajaran di rumah Tetap semangat melakukan aktivitas gerak Sehat selalu, terus berkarya Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya Terima kasih Salam olahraga Jaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!